Pemirsa pertumbuhan anak tidak hanya dilihat dari berat badan, namun juga bisa dipantau dari tinggi badan. Pasalnya tinggi badan anak termasuk dalam faktor yang menandai stunting dan menjadi penanda apakah nutrisi anak tercukupi. Lantas apa itu stunting dan penyebabnya? Kita simak pembahasan yang berikut ini. Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar bernama stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis. Kondisi ini perlu diwaspadai karena selain menghambat pertumbuhan fisik juga mempengaruhi kepada kemampuan otak. Data survei status gizi Indonesia yang dirilis ke Menkes memperlihatkan satu dari lima balita di Indonesia mengalami stunting. Jelas, ini merupakan persoalan serius dalam investasi pembangunan sumber daya manusia berkualitas menuju generasi emas. Berbagai upaya pun dilakukan untuk menangani stunting, mulai dari pemanfaatan pangan lokal, kampanye gemar makan ikan, hingga mencari dukungan pihak ketiga untuk membantu memberikan asupan gizi. Di Bondowosos, seorang petugas penyeluh KB memilih mendatangkan ibu-ibu hamil dari rumah ke rumah. Dengan segala keterbatasan fasilitas, Lia warisah berangkat menuju ke sejumlah desa terpencil yang ada di kecamatan Botolinggu. Kondisi jalan yang cukup terjal dan berdebu membuat Lia hanya bisa memacu kendaraannya dengan kecepatan kurang dari 30 km per jam selama 2 jam. Sesampainya ditujuan, Lia langsung mau meriksa kesehatan ibu hamil sambil memberikan edukasi penjagaan stunting tanpa menimbulkan kesan menggurui. Disampaikannya tentang edukasi stunting, edukasi ibu hamil, jadi apa yang perlu dimakan juga disampaikan kepada ibu hamil, juga dijaga kesehatannya. Saya hari ini mendapatkan penyeluhan tentang penjagaan stunting. Gimana tanggapannya, senang atau enggak? Senang. Alhamdulillah masyarakat reaksinya bagus terhadap pendampingan TPK yang ada di lapangan. Dilangsir KemenQ, untuk percepatan penurunan stunting, APBN menganggarkan setidaknya Rp34,15 triliun untuk tahun 2022 dan Rp30,4 triliun pada tahun 2023. Ironisnya, sebagian anggaran yang seharusnya untuk penambahan gizi tersebut malah digunakan untuk biaya rapat hingga biaya perjalanan dinas. 10 miliar untuk stunting, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa, blablabla Rp2 miliar, yang benar-benar untuk beli telur itu enggak ada Rp2 miliar. Jika modus penyelewangan dana stunting ini masih terus berlanjut, lantas kapan stunting akan selesai?